Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman tutup lagi dengan saya Donny Wadi Alhamdulillah teman-teman, gimana kabar pagi ini, tetap semangat pakoknya biar sehat, jangan lupa berulaga dan bahagia nah teman-teman, kali ini saya ada di tanjakan yang sangat viral waduh viral pada zamannya terus yang kedua ini tanjakan lama bahasa yang gak nyobain dulu pake MTB, pake Shelly, pake sepeda besi, nah kali ini saya pengen nyobain tes ketangguhan sepeda lipat punya teman saya ini ini sepeda lipat FN HON plus 20 ini teman-teman, pasti gak asing sepeda siapa ini sepeda teman saya Mas Dayu atau yang punya channel Real Good Day yuk, yang pernah saya seperti apa review tentang sepeda lipat ini dan nanti sedikit baik cek dari saya, semoga bermanfaat, yuk, jangan lupa subscribe lagi di komen video ini, terima kasih, yuk nah jadi teman-teman ini sedikit baik cek tentang sepeda yang saya gunakan untuk nanjak ketanjakan pesetan menggunakan dobel crank 5339T dengan sprocket 1136T nah untuk back cek lengkapnya bisa cek video sebelumnya teman-teman, pokoknya ini sepeda lipat yang cocok buat nanjak-nanjak dan datar wah, terima kasih Mas Gude udah dipinjamin nah teman-teman, ini saya warming up dulu pakai sepedanya Mas Dayu Real Good Day buat muter-muter dulu sebelum nanjak ini kombinasi crank dan sprocket saya 39T-23T nyobain tanjakan Plesedan ya, semoga bisa yuk, lanjut ya, kita lihat ini Mas Dayu ini gas pakai Sally Van Horn wah, ngeri wah, rosotan anak ini tanjaan Plesedan, guys wah, dengkai ini wah, ini pakai Sally pakai pikir sprocket 32 eh, silang ya, Mas Dayu ini mau mencoba ya, menaklukkan tanjaan Plesedan wah, tanjaannya ini super dengkai ini, guys wah, kuatnya rosotan anak ini eh, ngeri-ngeri wah, eh ngeri, guys wah, eh jauh, tenang is lolos hehehe top, tenang yuh tanjakan Plesedan, teman-teman wah, ini kalau pas musim hujan licik nih alhamdulillah pas musim kering tanjakan dedel dan licor blok nih, keren pokoknya nanjak sini tembus langsung bukit bintang nah, ini teman-teman karakter tanjakan Plesedan itu dari bawah sampai ke dekat bukit bintang nah, tanjakan ini udah dulu nih pakai cor nih wah kalau sepeda lipat luar biasa berarti tapi masih bisa kok teman-teman walaupun gak licin sampai atas ini nih, pakai sepeda MTB wah, leweh enak lagi nih mtb, hewes-hewes hewes-hewes lmtb, seenak banget emang ini kita bisa lihat material gude nanjak yoo 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 luar biasa strong nih nanjak Plesedan teman-teman tembus ke bukit bintang nih pakai sepeda lipat lanjut luar biasa keren ini suara motor udah dulu teman-teman tanjakan nya mesti guri nah, sampai sini teman-teman bisa buat pitstop biasanya kalau nanjak full sebelum melanjutkan ke arah nanjak kanan wes water station gimana tanjakan luar biasa pakai sepeda lipat seru kewer-kewer wes poe kuat abot kombinasi 39-32T teman-teman wes 39-32 maksudnya mantap nih nah, kalau kesana ke lorong semudan harga lawu teman-teman idealnya pakenya 36-36 itu masih masih ideal lah betul kalau ini berat ya buat nanjak ekstrim ini lumayan nih lumayan ngos-ngosan harus power harus power ya oke lanjut yuk lanjut yuk lanjut ya ini ngapelibagulnya nah ini mas ril gusde nanjak dulu tuh nah kita berjalan teman-teman tanjakan lecet dan dari sini bisa kelihatan sawah dan rumah di bawah nih wow cukup lumayan tinggi loh teman-teman jadi jarak singkat nidat jalan corteran ini sampai ke bukit bintang itu jaraknya sekitar 970 meter teman-teman hampir sekilo kalau nanjak lewat jalan asfal yang munter itu cukup lumayan panjang tapi enak buat sepedaan jalannya asfal halus yuk lanjut nah sedikit informasi buat teman-teman jadi nanjak presiden sekarang cornya sudah baru teman-teman cukup lebar waktu lewat sini itu dua lajur kali ini sudah satu jalur dicor jadi satu teman-teman lumayan nih buat sepedaan apapun enak yuk lanjut nah ini teman-teman tanjakan menuju bukit bintang menuju finish nanti tulisan gapura plesedan ini nanjaknya kalau sini enak karena jalannya asfal tapi cukup lumayan dedel teman-teman jadi dari bawah sini nah itu langsung nanjak dedel terus belok kiri itu tanjakannya masih tinggi nah kurang lebih panjangnya sekitar 75 meter teman-teman nah gaskan aja yuk nah ini kita bisa lihat mas dayu ilbus denanjak pakai sel ini dari bawah itu udah kelihatan semangat nanjak yuk semangat pokoknya kalau tanjakan-tanjakan sama mas dayu itu dilibas teman-teman tanjakan cor tanjakan asfal yang ekstrim-ekstrim jauh banyak dikunjungi mas dayu tunjukkan semangat mu tekad nah ini pemilihan jalan yang tepat biar nanjaknya enggak selip ambil jalan sebelah kiri ambil jalan yang bagus lanjut jalan asfal atau cor ternyata milih jalan asfal luar biasa ini teman-teman tanjakan ekstrim pesetan mantap mantap teman-teman yuh tangan satu wah ini nih yang bisa kita tahu alinya alih tangan satu nih lanjut sampai finish yuh yuh ini mumpung masih on camp nih yes timik-timik rapo yang penting bisa lanjut nih gas kan yuh wah ini tanjakan dedelnya teman-teman nih wuh langsung belok kiri sini biasanya naik rakwat dumencret nah turun sini istirahatnya tapi kali ini mas gude apakah lanjut atau istirahat yuh kita tunggu disini pokoknya luar biasa pakai speda lipat gas kan lanjut lah ayo 20 meter lagi nih teman-teman off saddle zigzag nah sip ini tinggal sisa-sisa tenaga nih soalnya tanjakan sini dedel teman-teman luar biasa nih yuh dikit lagi semakin dekat dengan garis finish yuh 10 meter lagi mulai gak kelihatan teman-teman wah akhirnya finish juga tuh mas real good day gak kelihatan jadi gimana tanjakan pakai cepeda lipat tanjakan flash edar tapi jenangan finish alhamdulillah bangun nih mas real good nih teman-teman kombinasinya ini 39 32 terus tenang abut tapi bisa lolos asik-asik hahahha nah ini teman-teman saya pengen nyobain aja nih tangan satu bisa gak ini tinggal sekitar 75 meter lagi sampai di gapura play sedan yuk lanjut oke teman-teman nah ini saya nyobain tangan satu aja pakai sepeda lipat mas dayu ternyata buat anjak 32T juga lumayan ngap-ngapan nih tapi yang jadi enak handle postnya ini kan walaupun adjustment bisa dinaik turunkan lebih luas gak kaku punya saya tuh kaku banget merk ion ini pakai event komponen komponen jadi enak ini saya yo zigzag kalau abote hora umum terus tanjakan lesedan luar biasa tuh jangan nanjak ini rasa tapi gak mok butuh zigzag ini mirir sepi teh ramasok guseli nunduk-nunduk mas tangan di jabot ini teman-teman pakai EV19 20-in sampai juga di play sedan alhamdulillah teman-teman finish juga di visa-visata pakai sepeda lipat ini enak banget selain enteng kerasi ugur walaupun pakai 32 itu lumayan yang jadi enak ini teman-teman handlebar-nya sama handlepost-nya dan lebih stiff teman-teman fleksibel kalau punya saya itu kaku pakai ion ini pakai EV19 komponen enak banget kayak seolah-olah saya pakai MTB tapi enteng oh ini teman-teman bulura adjustment dia langsung dari handleband turun nah ini teman-teman ya panjangnya kurang lebih sekitar 45 cm enak-enak untuk kuji ketangguan sepeda lipat ini tangguh teman-teman enak buat nanja enak buat gantar pokoknya setimewa beli aja frenzatnya Aventhon hingga beli custom-custom isiannya teman-teman enak asik pokoknya ini yang punya ini kelasannya kayaknya lama gak sepedanya lama gak sepedanya tetap putus asa jangan semangat kayak gitu never quit oke mas makasih jadi teman-teman yang mempengaruhi sepeda lipat ini enak dengan saya itu cuman di handlepostnya ini ternyata handlepostnya gak asli tebel bisa naik turun tapi ini langsung langsung turun kesini enak banget ini mereknya ini Fendon juga ini wah kutubbeli ini ini dipasang di polistik saya dan pokoknya top sepeda enak alhamdulillah teman-teman ini jam setelah 8 jadi keseruan pagi ini nyobain sepeda libat uji ketangguhan FN11 punya master enak banget top sepedanya pokoknya recommended buat teman-teman kalau pengen sepeda lipat bisa langsung beli aja frameset FN kalau budget lo ya sepeda lipat merek lokal aja dari FN11 saya unduk diri teman-teman jangan lupa subscribe like dan komen video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh